Yang ceritain ada teman-teman yang berkata-kata Iya Berarti kita harus antisipasi dong Pak Kalau misalnya kita mau tes narkoba Atau apapun Jadi kita jangan memancing Jadi jangan meliru apapun Dan obat atau apapun Waspada tidak harus begitu Artinya begini Adik-adik, bapak, ibu Kalau kita mau tes narkoba, tes aja Cuma harus tahu kembali kita terakhir Makanya saya sarankan Untuk tidak makan obat sembarangan Karena obat itu kandungannya Di antaranya narkoba Tapi kalau kita sakit Flu aja ya Sudah-sudah kita flu Hidung melew, batu-batu Ke dokter Itu dikasih obat narkoba Jadi ada tes di kelurahan Ada tes di kantor kita Di kampus Tes aja gak apa-apa Kan nanti itu Satu dua hari Oh Pakmu ada indikasi positif Kamu dipanggil lagi Oke Kenapa Karena kemarin Kok kamu positif Yang ada tulisan dokternya itu Misalnya dari klinik apa Ya coba Saya minum obat ini Oh ya sudah Itu namanya Konfirmasi tes Jadi Jadi Kalau tes narkoba itu Jangan takut pulang Enggak Setelah ketahuan itu pun dirahasiakan Panggil dulu orangnya Ditualifikasi Kamu makan apa Kamu hari ini pak Saya enggak ini pak Kembali namanya saya ini Berapa banyak kamu makan sendiri pak Bisa dibawa resepnya Bisa dina resep Pak roba itu Kok ada pak Rosasya dekat Saya buat nih Sudah bebas Yang tak boleh itu Seperti tadi Kamu Ada di lokasi Pengedaran narkoba Kamu enggak pakai Kamu enggak mengedarkan Tapi kamu makan obat Obat bebas Yang mengandung narkoba Yang jenisnya sama Dengan yang dijual di situ Tenang Itu yang harus Kita ketahui Oke Next